Kelompok ibu-ibu PKK terjebak dalam sebuah lift perpustakaan daerah Kota Banjar. Setelah menunggu selama setengah jam, ini ke-6 ibu-ibu ini berhasil dievakuasi petugas. Setelah menunggu selama setengah jam, sekelompok ibu-ibu PKK yang terjebak dalam sebuah lift di gedung kearsipan dan perpustakaan daerah Kota Banjar berhasil dievakuasi. Salah seorang korban yang terjebak di lift ini mengatakan, meski sudah memencet tombol pintu, lift yang dinaikinya ini tidak kunjung terbuka. Petugas BPBD dan damkar yang datang langsung berusaha untuk menelamatkan ibu-ibu dengan membongkar paksa pintu lift. Waktu saya mau turun sih, awal-awalnya bagus sih tadi lift yang pertama mau naik itu sih. Pas mau turun, nggak bisa dibuka, nggak bisa turun. Dibuka dari dalam nggak bisa. Dari luar juga nggak bisa ya? Dari luar minta tolong, untung telepon ke ibu Tia aktif gitu-nya. Kalau nggak aduh nomor telepon saya terkurun lama ini. Sampai menangis itu ya, kenapa? Aneh, pikirannya. Pikirannya, lihat di berita-berita nih. Alhamdulillah. Terima kasih.